salam selamat pagi perkenalkan nama saya Ferdinand Elo masih sosiologi fakultasi ilmu sosial dan ilmu politik kelas reguler sore kelas B semester 6 pada disempatan ini saya mau menjelaskan tentang isi dari proposal saya dengan judul peranan orang tua dalam mensosialisasikan nilai-nilai moral dan nilai agama kepada anak secara kurat setiap anak di HLD dilahirkan dalam keadaan suci kekembangan anak menjadi tidak bermoral jauh dari nilai sosial budaya dan nilai keagamaan tergantung pada peran orang tua dalam mengatur perkembangan anaknya setiap setiap orang tua menginginkan anak yang dilahirkannya menjadi orang-orang yang berkembang secara sempurna dan orang tua menginginkan agar anak yang dilahirkannya menjadi orang yang cerdas pandai serta menjadi orang yang beriman kepada Tuhan artinya dalam taraf yang sangat sederhana orang tua tidak ingin anaknya menjadi generasi yang nakal jauh dari nilai-nilai jadi disini saya mau menjelaskan tentang peran orang tua terhadap anaknya dimana orang tua sebagai garna terdepan dalam membimbing dan melindungi anaknya dari hal-hal atau pengaruh yang datang dari luar sehingga akan merusak kehidupan anak itu sendiri dalam lingkungan sosial di Kota Kupang orang tua yang beriman juga mempunyai hak untuk memilih sarana dan sekolah yang tepat bagi kalangan pendidikan dan nilai bagi anaknya disamping itu peran negara dan rumah ibadah juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mendukung keluarga dalam menunaikan tugas pewarisan pendidikan bagi anaknya karena orang tua itu mempunyai tempat yang utama dalam mendidik anak maka orang tua mempunyai tugas penting untuk mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan guru-guru di sekolah dan orang tua juga dapat saling memberi dan menerima informasi tentang perkembangan kehidupan anaknya di rumah dan di sekolah dengan cara demikian orang tua dan guru dapat mendidik anaknya dengan cara lengkap dan sempurna selain guru di sekolah para tetangga juga mempunyai peran penting dalam mendidik anak tetangga dapat membantu orang tua juga memperkaya pendidikan rohani bagi anaknya melalui perkumpulan rohani dengan mengikuti kebaktian bersama tetangga dan keluarga lainnya hubungan antara orang tua dan anak sangat penting diantaranya pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi perkembangan keperibadian anak orang tua yang dibangun akan mempengaruhi perkembangan keperibadian anak orang tua merupakan orang pertama yang membimbing perkembangan membimbing perkembangan keperibadian anak tingkah laku tingkah laku anak akan digukapkan melalui reaksi dengan menerima atau menyetujui dan membenarkan atau menolak dan demikian nilai tingkah laku berpengaruh dalam diri yang akan membentuk norma-norma sosial tentang apa yang baik dan buruk atau apa yang boleh dan yang tidak boleh termaksud nilai agama sebagai fondasi utama bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini ada beberapa konsep yang harus diterangkan atau diajarkan oleh orang tua terhadap anak yaitu di dalam keluarga keluarga merupakan lembaga pertama dan dalam kehidupan anak tempatnya belajar menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam keluarga umumnya anak ada hubungan interaksi yang intim dengan orang tuanya keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku watak moral dan pendidikan anak suatu keluarga bati dianggap sebagai suatu sistem sosial oleh karena memiliki unsur-unsur yang pada pokoknya mencakup kepercayaan perasaan tujuan kaida kedudukan dan peranan tingkatan atau jenjang saksi kekuasaan dan fasilitas keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak tempat anak belajar dan menyatakan hadiri sebagai makhluk sosial sehingga dalam keluarga anak orang tua berterbangun interaksi secara baik dan kasih sayang jadi dalam hal ini orang tua harus berperan aktif dalam membimbing dan melindungi anaknya dari hal-hal atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar kita tahu bahwa pada masa sekarang ini banyak sekali godaan atau rayuan dari luar yang bisa mempengaruhi tingkat laku daripada anak itu sendiri oleh karena itu sebagai orang tua harus mampu untuk mendidik anaknya agar anaknya bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh dari luar dan orang tua juga harus mampu menenamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama kepada anak sehingga anak tidak terpengaruh terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar oleh karena itu di dalam keluarga juga orang tua harus berperan aktif dalam mendidik anaknya sehingga anak itu tidak terlalu berpengaruh dengan keadaannya datang dari luar dan konsep yang kedua adalah konsep nilai sosial nilai sosial dapat didefinisikan sebagai suatu yang dimiliki dapat memberikan harapan dan ketentraman dalam masyarakat dalam mencapai tujuan memperhatikan tujuan tersebut maka pendidikan keluarga dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan yang kehidupan anak yang matang dan dewasa dalam masyarakat nilai sosial juga seharusnya orang tua juga harus memberitahu kepada anak bagaimana cara bergaul yang baik terhadap sesama agar di dalam masyarakat juga masyarakat boleh melihat bahwa anak itu tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas seperti mabuk-mabukan selalu buat masalah di dalam masyarakat yang ketiga nilai agama pendidikan atau penanaman nilai agama dalam keluarga sangat penting diberikan kepada anak oleh orang tua karena akan membimbing anak ke arah kebahagiaan duniawi dan segala penanaman dasar keimanan akan alat sebagai satu satu-satunya penyelamatan merupakan hal pokok didukung dengan giat berdoa rajin mengikuti perayaan ekaristis dan kegiatan rohani lainnya jadi disini orang tua harus mampu membimbing anaknya agar selalu mengikuti nilai-nilai agama yang diajarkan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan orang tua juga selalu membimbing agar anaknya selalu rajin ke gereja ke tempat-tempat ibadat rumah tangga agar dia bisa mengerti mengerti tentang nilai-nilai agama yang diajarkan di dalam Alkitab oleh karena itu yang garda terdepan untuk membimbing anaknya harus dan orang tua yang berperan aktif dalam membimbing anaknya agar anaknya bisa menjadi anak yang baik yang bisa diterima di dalam masyarakat bisa dan orang tua dan anak yang harus menentukan masa depan anaknya yang keempat nilai-nilai budaya budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu yang merupakan hasil karya cipta rasa karsa dan karya manusia yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam kaitan dengan dalam kaitan ini orang tua harus mampu memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada anaknya karena sebagai manusia kita tidak luput dari nilai-nilai budaya budaya kita masing-masing baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material seperti bahasa dan seni orang tua juga harus mampu menjadi filter masuknya budaya asing yang tidak relevan dengan kultur budaya bangsa hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua diantaranya seperti membimbing anak ketika menonton tayang televisi mengecek bentuk atau jenis permainan anak memperkenalkan teknologi memberi pengertian tentang pakaian yang patut dan layak dikenalkan oleh anak seperti perkenalkan seni tradisional seperti dongeng-dongeng atau yang bijak dan sebagainya karena seperti sekarang ini dengan perkembangannya ilmu dan teknologi banyak sekali budaya-budaya dari luar yang masuk sehingga orang tua harus berperan aktif dalam membimbing anaknya karena kalau orang tua tidak membimbing anaknya rentang sekali anak bisa meniru budaya-budaya yang masuk dari dari luar seperti memakai pakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita oleh karena itu orang tua harus berperan aktif dalam menuntun dan melindungi anaknya dari budaya-budaya tersebut yang kelima nilai moral penanaman nilai moral lebih pada kebiasaan anak untuk bersikap atau berperilaku sopan sopan dan santun terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya seperti tutup katar yang halus dan sampah yang baik harus ditanamkan sejak dini pada diri anak di dalam keluarga orang tua harus menghormati orang tua sesama dan tutur bahasa juga harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di daerah kita masing-masing yang tidak bermoral serta akibat yang ditibulkan dari tindakan tersebut dalam hal ini sikap keteladanan orang tua sangat diharapkan agar anak mempunyai karakter yang ideal dalam bersikap dan bertindak oleh karena itu orang tua selalu membimbing dan melindungi anaknya dari hal-hal yang keluarga dan masyarakat inginkan jadi peran orang tua jadi peran orang tua yang selalu membimbing anaknya agar anaknya selalu berada di jalan yang benar karena tanpa bimbingan dan dorongan dari orang tua anak itu bisa saja dia terpengaruh dari hal-hal yang datang dari luar kalau anaknya sering bermain dengan teman dengan teman pemahamannya tentang nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama kurang maka anak tersebut akan terjerumus ke dalam hal-hal yang orang tua dan keluarga yang tidak inginkan yang kelima nilai keterampilan nilai-nilai keterampilan dasar di dalam keluarga seyogianya diberikan kepada anak juga seperti ketampilan membereskan tempat tidur memberikan membersihkan kamar mandi mengeper rumah menatap perabot dan cara berbusana yang baik agar anak bisa mengetahui tentang apa yang mereka harus harus mereka ikuti dan apa yang tidak boleh diikuti konsep yang terakhir ialah normal sosial sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat dalam semua masyarakat selanjutnya ia menyatakan bahwa normal itu sebagai suatu bagian dari kebelayaan normal sosial adalah satu unsur pokok dan struktur sosial struktur sosial adalah unsur-unsur yang meliputi nilai sosial itu sendiri demikian hasil persentase saya sekali lagi saya minta terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga saya bisa mempersentasikan hasil dari proposal saya selamat menikmati selamat menikmati